Semua perempuan yang ada di Indonesia, apapun peran Anda, apapun profesi Anda, selamat Hari Kartini. Ini adalah hari yang istimewa untuk kita semua, bukan? Ya, hari ini kita mungkin sudah sebulan mungkin ya menjalani masa karantina sendiri di rumah dan mengikuti pesan imbauan untuk stay at home, untuk tetap berada di rumah, bekerja dan melakukan berbagai macam aktivitas, semua dilakukan di rumah. Dan kondisi saat ini mungkin memang tantangan yang berat buat kita, tantangan yang besar sekali buat kita karena tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan kita, tetapi juga perekonomian. Dan tentu saja ini akan berimbas juga pada keuangan keluarga. Nah, berkaitan dengan hal ini, siang ini kita punya tema, tip lindungi keluarga dan punya power hadapi COVID-19 bersama Ayah Bunda dan Alliance Indonesia. Siapa tamu saya hari ini? Tamu saya istimewa sekali, beliau adalah seorang ibu hebat, pemimpin di sebuah perusahaan asuransi ternama, dan tentu saja Kartini masa kini banget ya. Dan saya akan mengundang Ibu Nimade dari Antti, beliau adalah Chief Investment Officer Alliance Life Indonesia dan Ketua Yayasan Alliance Peduli. Kita gabung dengan Ibu Nimade ya. Sebentar ya. Ibu Nimade akan segera gabung bersama kita, mau ngobrol-ngobrol. Bunda dan Ayah silahkan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Grasci. Selamat. Iya, syukur ya. Sehat-sehat, semoga kita selalu sehat selalu ya Mbak ya. Sehat-sehat, buat semuanya juga sehat ya. Iya, selamat hari Kartini loh. Oh iya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Kartini ya buat kita semua ya. Iya, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya sengaja pakai kebaya ini hari ini, khusus untuk hari Kartini. Selamat. Warnanya biru loh. Iya, alian. Oke, baik. Mbak, kita nanti ngobrol-ngobrol ya bagaimana kita melindungi keluarga kita nih. Karena kan kondisi saat ini, pasti akan berimpak atau berefek pada ini gimana, kemudian keuangan keluarga secara umum juga bagaimana. Nanti Mbak Made bisa memberikan saran-saran gitu ya Mbak ya? Siap Mbak, siap. Oke, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Ibu Nima Daryanti adalah Chief Investment Officer Alliance Life Indonesia dan Ketua Yayasan Alliance Peduli. Jadi Bunda dan Ayah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan keuangan, kemudian investasi, asuransi, silakan bertanya kepada kami pada hari ini. Nanti akan dijawab oleh ahlinya tentu saja, oleh Ibu Made. Saya panggilnya Mbak saja ya, atau gimana nih? Apa aja, apa aja boleh. Mbak boleh. Oke. Baik. Mbak, kondisi ekonomi saat ini kan bisa dibilang menurun ya. Bagaimana ini kita bisa melindungi diri sebenarnya, Mbak? Kalau ngomong ekonomi sama melindungi diri, itu kalau menurut saya dua hal yang beda sih. Oke. Kalau melindungi diri itu, itu yang hakiki kalau kita bilang. Kalau bahasa kerennya optimal. Jadi, melindungi diri itu, kalau dari financial literacy itu suatu keharusan. Bukan buat kita, tapi buat keluarga juga gitu, Mbak. Jadi memang keharusan ya, melindungi diri dari sisi finansial itu adalah suatu keharusan ya, Mbak ya. Nah, Mbak Mada kan sebagai ahli di bidang asuransi dan investasi. Asuransi ini bisa melindungi kita nih, di masa-masa situasi pandemik ini, seperti apa sih Mbak? Jadi, kita kan ada asuransi kesehatan, asuransi rawat inap rumah sakit, dan juga asuransi jiwa. Jadi, dari sisi semuanya itu, memiliki produk asuransi merupakan... terlihat sangat penting karena ada virus itu sendiri. Padahal terlepas dari virus itu sendiri ya, kita sebenarnya sangat diperlukan untuk memiliki asuransi. Gini deh, ambil gampangnya. Kalau kita mau keluar kota, ninggalin anak-anak di rumah, suami misalnya nggak ikut, pastikan kita repot gitu ya, nyiapin isi kulkas gitu kan, biar semuanya beres gitu. Nah, itu sama, asuransi seperti itu. Jadi, ibaratnya apalagi kalau misalnya, kita bilang yang paling ekstrim ya, asuransi jiwa. Kalau misalnya jiwa itu, anggapnya kita nggak ada, ya otomatis kita harus nyatuhin semuanya kan. Kesehatan juga gitu. Apalagi sekarang virus ini juga kayak gitu. Nah, untuk yang menghadapi COVID ini, dalam produk asuransi kita, kita merupakan... COVID ini itu bukan merupakan jenis resiko atau penyakit yang dikecualikan. Jadi, memang udah embedded gitu istilahnya. Kalau misalnya kita lihat kerugian dari... Misalnya bukan kerugian sih, biaya-biaya rumah sakit yang timbul karena COVID selama menjadi... bukan menjadi tanggungan pemerintah, itu alians tanggung. Oke. Jadi, ini bisa menjadi semacam apa ya, tameng kita ya, untuk melindungi diri kita ya, asuransi ya mbak ya? Betul, betul. Diri kita dan keluarga kita. Keluarga. Oke. Terus kalau sekarang, sekarang ini dalam kondisi saat ini, apakah tepat mbak untuk membeli asuransi? Kalau kita bilang tepat atau tidak tepat, itu setelah... say anytime sebenarnya. Kalau misalnya, pilih asuransi setiap saat, bukan karena pandemik atau apa. Justru karena pandemik ini, single kan kelihatannya belum perlu ya, padahal untuk diri sendiri, cover kesehatan, rumah sakit itu perlu. Apalagi kalau kita sudah punya anak, punya tanggungan, nah itu udah, harus sangat penting sekali. Oke. Ada saran mbak, kira-kira asuransi apa sih yang sangat kita perlukan untuk masa-masa saat ini? Kalau kita sih, lihatnya kalau saat ini itu lebih ke asuransi kesehatan, asuransi rawatan, tapi jangan dikecilkan juga itu asuransi jiwa. Karena kalau dilihat dari Indonesia sendiri, itu mortality rate lumayan tinggi ya. Jadi, dilihat dari tujuannya pun, itu memiliki asuransi agresi jiwa, kesehatan, maksudnya rumah sakit, itu semuanya sangat penting ya. Cara, begitu banyak tawaran-tawaran asuransi yang datang kepada kita, bagaimana kita bisa memilih atau menentukan ini yang paling tepat untuk saya, yang sesuai dengan kondisi saya saat ini, baik dari sisi keuangan maupun kebutuhan. Itu tipnya bagaimana ya mbak? Lihat dulu sebenarnya yang dipentingkan apa, misalnya, kalau dilihat dari misalnya untuk single dan untuk anak. Nah, berarti kan dilihat dulu, kalau saya pribadi ya, yang pertama saya lakukan adalah asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Karena biar bagaimanapun, misalnya kelihatan sekarang normal-normal aja, tapi kan kita nggak tahu ya. Tuhan kasih kita kesehatan, ya mudah-mudahan insya Allah kesehat terus. Tapi kan nggak tahu. Asuransi ini kan adalah untuk memprotek sesuatu yang akan terjadi kemudian. Makanya kadang-kadang asuransi dicuekin, sekarang nggak lihat realnya kan, orang lebih milih yang bisa dipegang. Kalau asuransi kan nggak. Nah, kalau saya boleh sarankan, lebih baik lihat asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Dan kemudian dilanjutkan kalau misalnya itu ada asuransi rawat inap. Jadi, mesti dilihat prioritasnya. Kalau misalnya belum punya anak, ya bisa juga misalnya dia untuk kesehatan diri sendiri. Nanti kalau udah punya anak, ya kan nanti jiwanya gimana, tambahin asuransi jiwanya. Kalau misalnya udah di cover dari kantor, rumah sakit, rawat inap, kadang-kadang kan plafonnya juga kurang cukup atau gimana, nah itu bisa ditambahin. Seperti itu sih. Jadi, paling tidak itu dua itu ya, asuransi jiwa dan asuransi kesehatan itu penting banget sebagai perlindungan kita ya. Iya, betul. Dan ditambah dengan rawat inap. Dan rawat inap. Nah, ini kan rawat inap juga macam-macam ya mbak ya. Ini yang harus diperhatikan apa nih, dalam kondisi seperti ini memang kita nggak berharap kita sakit sebenarnya. Tetapi kan itu perlindungan buat kita dan kita bisa lebih tenang gitu, lebih nyaman. Oke, saya punya ini dan saya sudah punya perlindungan ini, kemudian saya juga nanti akan dirawat di rumah sakit. Nah, itu bagaimana menentukannya mbak? Iya, dilihat dari selain benefit-nya, lihat juga coverage dari rumah sakitnya. Nah, rumah sakit yang di cover dari asuransi partnernya ya, partner dari asuransi itu sendiri. Dilihat dari jenisnya tuh berapa banyak, terus apa aja yang menjadi coverage-nya dia gitu. Terus dari sisi simplicity, kayak misalnya cashless atau harus streamer dari proses itu sendiri. Kemudian dari segi kenyamanan. Kenyamanan, kalau misalnya kayak alliance kan kita ada digital ya. Jadi kalau misalnya kayak sekarang ini orang kan nggak ada, jadi kayak semuanya digital ya. Oke, jadi tadi tuh diperhatikan partnernya siapa, kemudian simplicity-nya, juga kenyamanannya tadi ya. Dan seperti apa yang tadi mbak Mada bilang, ada yang sekarang sudah cashless. Nah, ini penting sekali nih, karena zaman sekarang nih kita sudah semakin cashless ya mbak? Betul, betul, betul. Jadi, dengan partner rumah sakit yang alliance punya, itu bisa dengan cashless jadinya kita. Oke, ada lagi yang harus kita perhatikan nggak mbak dalam? Ada, satu lagi yang penting, uang pertanggungan. Nah, ini. Jadi, selain dari jenis asuransi tadi, next-nya adalah uang pertanggungan, itu dia. Kadang-kadang kita harus lihat dulu kan, kemampuan finansial kita sendiri, nah itu akan berhubungan dengan uang pertanggungan. Gitu, selain dengan umur ya, yang dilihat itu. Iya. Nah, kalau ini uang pertanggungan kan, dengan kemampuan kita tentu saja ya, dikaitkan itu. Dengan kondisi seperti saat ini, ini kita mau realistisnya bagaimana? Ada saran mbak Mada? Dilihat dari, saya nggak terlalu familiar dengan hitungan premi dan keumur segala macem ya mbak. Tapi yang bisa diperhatikan adalah, dilihat dari berapa misalnya, kalau misalnya sakit kritis, kanker misalnya. Kanker sekarang berapa sih average-nya kalau misalnya orang masuk rumah sakit, mungkin bisa 500 juta atau 1 miliar gitu. Nah, orang si A dan si B itu akan beda, karena kan biasa mereka kan levelnya rumah sakit A, rumah sakit B juga. Karena biasanya orang kalau misalnya memang dia mau yang pelayanannya lebih bagus, dia akan milih yang lebih bagus pastinya. Nah, itu dia. Berapa besarnya itu akan berpengaruh kepada uang pertanggungannya itu. Oke. Itu mbak. Berapa besarnya berpengaruh pada uang pertanggungan? Dan itu sebaiknya kita diskusi dulu ya, dengan yang pertama tentu, berapa yang mau kita gunakan untuk asuransi itu, kemudian baru kita bisa diskusi. Kemana sih kita bisa diskusi ini mbak, kalau kita mau memilih asuransi ini? Bisa ke agen pemasarannya asuransi itu tersebut, alias ada agensi kita. Nah, itu ahlinya lah mereka dalam menghitung segala macam itu. Preni dan benefit-nya semuanya. Dan tentunya kita perlu jujur saja bahwa kondisi kita seperti ini, apa yang mau kita harapkan, segala macam nanti akan dihitung oleh si agen ini ya mbak ya? Agen pemasarannya, iya. Agen pemasarannya. Agen aliansi, iya. Oke, baik. Kalau begitu mbak, sebagai nasabah nih kalau yang sekarang nih mbak ya, asuransi kesehatan, sebenarnya boleh nambah lagi enggak? Oh boleh ya, boleh banget gitu. Karena kan gini, inflasi kan pasti ada terus ya di kita. Nah, biasanya tuh rumah sakit tuh akan meng-adjust sesuai dengan inflasi itu sendiri. Nah, kadang selain itu juga kan biaya dokter, biaya obatnya juga naik. Nah, kadang itu time value of money-nya tuh ke uang pertanggungan tuh kita lihat kayaknya kok kurang gitu. Makanya kadang-kadang agen pemasarannya itu kita menyarankan untuk ada namanya review polis gitu. Apakah polis kita tuh cukup atau tidak untuk masa sekarang atau masa yang akan datang. Misalnya review polis untuk ya dua tahun ke depan gimana tuh. Misalnya ada anak baru, anak yang kita baru ini kan. Nah, itu polis masih ada lagi. Karena kan coverage pasti nambah. Oh, jadi sebenarnya kalau ada tambah lagi anggota keluarga kita, sebaiknya kita mulai mikir lagi nih untuk... Betul. Oke, jadi jangan hanya sampai di situ saja, tapi kita bisa menambah lagi apa ini gitu ya mbak ya? Iya, betul. Betul, betul. Dan itu bisa didiskusikan lagi dengan si agen asuransi ini lagi ya? Iya, betul. Oke, baik. Kalau di Alian sendiri sih mbak, sekarang ini ada program apa berkaitan dengan COVID ini ya? Kita berkaitan dengan COVID ini ada, saya lihat itu dulu ya. Kita memberikan santunan tambahan sebesar 50% dari nilai pertanggungan yang dimiliki. Maksimal 250 juta. Misalnya nilai pertanggungan yang dimiliki nasabah tuh 100 juta. Maka Alian akan membayarkan 150 kepada keluarga korban COVID yang meninggal dunia. Nah, santunan tambahan itu berlaku untuk semua polis individu tanpa adanya tambahan biaya. Nah, itu yang dari untuk ini. Terus kemudian, Diagnosa nasabah yang baru bergabung di Alian dapat langsung terproteksi tanpa menunggu... Biasanya kan ada periode untuk masa tunggu tuh, Nah, untuk ini hingga 31 Mei itu dibebaskan dari waiting period itu. Oh gitu ya? Jadi, gimana? Kalau saya apply sekarang gitu misalkan ya, Itu sudah bisa langsung digunakan atau gimana maksudnya mbak? Maksudnya tuh udah langsung terproteksi. Biasanya kan kalau itu ada masa tunggu tergantung dari jenis polisnya. Jadi, ada tipe critical illness atau apapun itu. Ada 90 hari masa tunggu ya, kalau saya nggak salah ya. Nah, kalau ini Todd Ribusi Alliance untuk yang dalam masa COVID sampai 31 Mei 2020, Nasabah yang baru bergabung di Alian dapat langsung terproteksi tanpa ada periode masa tunggu. Oke, jadi sebenarnya di masa-masa... Untuk diagnose COVID-19 ya mbak ya? Diagnose COVID-19. Iya, betul. Jadi, sebenarnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Kalau kita pandai memilih perlindungannya, Apa, asuransi yang kita pilih, Maka kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir, Karena itu akan, kita sudah akan di-cover untuk ini ya mbak, untuk COVID-19. Iya, betul. Sampai dengan 31 Mei 2020. Sampai 31 Mei. Oke, baik. Mbak, kalau kita, ini banyak sekali pertanyaan loh mbak, dari audience. Kayaknya ini banyak sekali yang, banyak sekali... Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Nanti kita akan jawab, bunda dan ayah. Tapi saya akan lanjut lagi dengan pertanyaan saya dulu. Dan terima kasih banyak, ini responnya baik sekali. Karena memang ini adalah satu isu yang memang sangat mengena sekali dengan keluarga sekarang ya mbak ya. Ya, kalau begitu mbak, gimana kita sekarang nih kalau kita ngomong masalah aset keluarga ya. Aset keluarga. Apa yang harus dilakukan dengan asuransi, dengan investasi yang sudah kita miliki? Bagaimana kita melindungi itu? Sebenarnya satu sih kuncinya. Jangan panik. Jangan panik dengan situasi seperti ini. Karena prinsip nomor satu dalam investasi itu adalah disiplin. Disiplin dengan apa? Disiplin dengan tujuan apa sih? Kita melakukan investasi itu sendiri. Jadi jangan tiba-tiba panik nih turun. Langsung jual semuanya. Kita harus ada cash nih semuanya. Jangan, karena ini kan lagi, kalau ibaratnya tuh, kalau main ayunan lagi di bawah. Kalau di bawah berarti kan kita tuh nabung yang dari atas, investasi yang di atas. Kita kalau misalnya di bawah panik, hilang kan? Semuanya tuh dari atas ke bawah. Nah, itu berarti itu kita justru melakukan realize loss kan? Jangan panik, karena tetap harus sesuai dengan investasi apa sih kita lakukan pada saat dulu kita menentukan investasi kita, tujuannya apa. Jadi tetap jangan panik, tetap disiplin lah istilahnya seperti itu. Iya. Tapi memang itu penting sekali ya untuk jangan panik itu di dalam segala hal. Termasuk berkaitan dengan investasi ini. Karena nanti kalau panik, salah ambil keputusan, bisa kita yang merugi gitu ya mbak ya? Betul. Amburadul malah jadinya. Amburadul ya. Mbak, ada bocoran nggak mbak investasi apa sih yang sekarang ini kayaknya cukup stabil deh gitu? Kalau uang yang lama, lanjutin aja. Kalau uang yang baru, lebih baik di namanya kita bilang pasar uang. Pasar uang itu yang tidak ada fluktuasinya. Jadi stabil aja. Nah itu bisa di deposito, bisa di unit link money market, bisa di reksadana money market. Isinya tuh, isinya biasanya... Tergantung dari ya. Oke, oke. Tadi bagaimana mbak? Jadi, kalau untuk yang uang yang sekarang, investasikanlah di aset deposito. Pasar uang. Di pasar uang. Iya, pasar uang bisa unit link pasar uang, reksadana pasar uang, atau bisa kita di deposito itu sendiri. Oke. Kalau yang udah ada, jangan diutak-atik unless kita perlu gitu. Oke. Jangan diutak-atik dulu ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya stick dengan disiplin untuk, misalnya kayak saya gitu ya, saya mau buat pensiun. Pensiunnya kan misalnya masih 10 tahun lagi. Saya tetap beli, karena saya tetap beli saham, reksadana saham, unit link saham. Saya beli, itu. Jadi, saya tetap fokus dengan tujuan investasi kita di awal. Maunya seperti apa. Dan terus memantau pergerakan itu ya, investasi. Betul, betul. Harus, karena biasanya tuh, kalau misalnya kondisi normal, kita review investasi itu biasanya sound sekali. Yang disesuaikan dengan profil kita. Kayak, saya profilnya agresif, mungkin mbak, gak berani fluktuasi, ya lebih moderat. Ada lagi, bapak saya ya, dia gak mau yang turun naik-turun naik. Akhirnya dia, ya udah. Bikin deg-degan soalnya mbak, kalau turun naik-turun naik mbak. Kalau gitu berarti yang konservatif mbak. Oke, kalau yang gampang deg-degan ya, apalagi dengan situasi sekarang nih mbak ya. Gak mau nih jantungnya berdebarnya terus-terusan banget. Nah, ini apa nih mbak? Itu ya baliknya pasar uang sih. Pasar uang ya? Pasar uang. Tapi balik-balik lagi, kalau misalnya deg-degannya masih bisa dikontrol. Karena sesuatu yang naik, pasti akan turun. Sesuatu yang turun, pasti akan naik kan? Iya. Bener gak? Oke. Dalam satu yang lagi turun, biasanya selalu ada opportunity. Gitu, mbak. Ini bagus banget. Dalam satu yang turun, pasti akan ada opportunity. Opportunity untuk naik lagi itu pasti akan ada. Iya. Masalahnya kan kita gak tahu kapan, kayak misalnya COVID ini. Vaksinnya kapan gak ada yang tahu. Kalau misalnya belum berani, ya coba sedikit-sedikit di unit link saham, unit link fixed income, gitu. Atau di reksadana saham, reksadana fixed income. Oke. Jadi dalam masa kondisi seperti ini pun, bukan berarti kita tidak, kemudian kita juga gak berani sama sekali untuk berinvestasi atau seperti yang tadi mbak sampaikan ya. Kita tetap bisa melakukan itu, tentu saja dengan melihat juga karakter kita, kondisi kita, seperti itu ya mbak. Iya, tetap fokus aja, kayak sekarang kan kayak gini COVID, kita fokuslah kesehatan kita, jangan panik. Sama sih semuanya, di segala hal. Iya gak mbak, jangan panik, tetap fokus, gitu. Iya. Ini ngobrol-ngobrol sama mbak Mada ini juga kayaknya jadinya tenang nih, gak panik. Pengalaman mbak Mada sendiri gimana nih mbak? Kita sebagai sebagian besar perempuan itu adalah manajer keuangan keluarga. Iya. Iya mbak ya. Betul. Boleh sharing gak mbak? Sebagai manajer keuangan keluarga. Dalam masa-masa seperti ini mbak. Biasanya, karena saya kan orang gajian ya, jadi biasanya kalau habis gajian, udah ada tuh pos-posnya. Kalau misalnya zaman dulu ibu kita, ingat gak kalau ibu kita ada namanya amplop-amplop. Amplop buat transportasi, amplop buat belanja, amplop-amplop gitu. Nah, biasanya saya kalau habis gajian tuh saya kayak begitu. Ada pos-pos misalnya 10% untuk, biasanya saya taruh untuk sedekah. 20% saya buat biaya pendidikan anak. 10% saya sisihin buat pensiun. Nah, sisanya adalah untuk biaya hidup. gitu, biaya hidup 50% kurang lebih gitu. Nah, untuk yang biaya misalnya buat pensiun, buat pendidikan anak, itu kan jangka panjang. Biasanya saya merem tuh. Saya merem, saya masukin ke unit link saham sama reksadana saham. Karena kita di alien, saya sebagai investasi gak boleh beli saham. Jadi, kita beli reksadana saham atau unit link saham. Udah tuh pos-posnya. Tapi, kalau misalnya untuk saya traveling, misalnya mau jalan-jalan, itu kan pendek tuh. Iya. Saya masukin ke pasar uang. Jadi, udah tuh gak diikutin. Tiap bulan itu terus saya jalanin. Nanti pas udah akhir tahun, saya review lagi. Bener gak ini, ini, ini. Tapi, lebih ideal lagi harus punya yang namanya dana darurat. Dana darurat. Harus ada. Idealnya harus ada. Idealnya ya? Iya, idealnya harus ada. Cuman kalau sekarang mungkin ada yang harus pakai dana daruratnya, jangan lupa nanti kalau udah kondisi normal, dicicil lagi, ditambahin lagi. Iya. Biasanya dana darurat ini boleh di deposito, boleh di unit link pasar uang, boleh di reksadana pasar uang. Itu sih rahasianya. Dan waktu saya belum punya anak, pas punya anak lah ya, itu ada krisis tahun 99. Kalau pada ingat mungkin belum ibu-ibu muda di sini dan ayah-ayah masih muda kali ya. 99 itu, itu deposito 70% loh. Deposito 70% ratenya, indeks saham jebol, reksadana jebol, semua jebol. Tapi, gak tau saya, karena buat anak saya sekolah, jadi saya tetap beli tuh, senior, reksadana, unit link. Kebetulan, waktu dulu saya beli asuransi-asuransi jiwa dulu, gitu. Karena waktu itu, kalau gak tau, belum ada critical illness, ya. Nah, senior, biarpun turun, saya tetap beli. Nah, sekarang pay off, karena anak saya sekolah, saya udah ada dananya, gitu. Jadi, kuncinya disiplin, dan jangan panik. Disiplin, jangan panik, terus, ya itu, tetap pada tujuan awal. Ya, tadi ya, saya ingat. Bari Mbak Mbak Mane tadi. Tujuan awal, iya. Tetap pada tujuan awal. Jangan dulu tergiur yang lain-lain ya, Mbak, ya. Jangan, jangan tergiur. Jangan tergiur. Kadang, kayak sekarang, banyak yang nawarin 30%, 20%, justru kita mesti tanya, kenapa? Gitu. Kalau kayak gitu. Pemasarannya Alliance, atau agen pemasarannya dari Asset Management yang ada di Indonesia, seperti itu. Dan, balik lagi, dilihat lagi, apakah ini izin OJK, segala macam. Itu mesti dilihat, deh, sebelum kita mulai investasi. Karena kan, jangka panjang, ya, Mbak, ya. Nah, ini masalah tergiur ini, Mbak, yang kita seringkali memang melihat hasil. Kayaknya hasil akhirnya ini akan besar sekali keuntungannya buat kita. Nah, ini yang mesti kita hindari, ya, Mbak, ya? Betul, betul. Justru, kalau kayak gitu, mesti dipertanyakan ada udang di balik batu itu sepertinya. Gitu. Jangan melihat, wah, return-nya gede banget. Justru, mesti melihat adalah, lihat deh. Misalnya, saya bilang bank besar, seperti bank BCA, bank mandiri. Menawarkannya berapa? Gitu, misalnya 55 persen, justru kenapa dia bisa 10 kali lipat, gitu. Apalagi dengan kondisi pandemik seperti ini. Bukannya apa-apa, ekonomi akan, ya, udah kelihatannya melesu, gitu loh. Masa bisa ada yang memberikan kasih return sepisar 15 persen, 20 persen, justru harus kritis seperti itu. Oke, harus kritis. Oke, kita mungkin bisa sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terus bertubi-tubi datang ini. Boleh, Mbak. Ya, banyak sekali ini pertanyaan. Kita satu-satu, ya, Mbak, ya? Ya. Sebentar. Ini, ada yang, ini sepertinya tadi ada yang, ada yang, apa, ikut menjawab. Boleh, Mbak, yang penting sanggup bayar preminya. Nah, mungkin ini berkaitan dengan tadi yang saya bertanya. Boleh nggak kita, kita nambah asuransi lagi? Boleh. Yang baru, gitu kan, ini. Ya, yang penting sanggup bayar preminya. Iya. Apakah efektif jika punya asuransi banyak? Efektif kalau penggunaannya dan manfaatnya itu sama. Maksudnya, gini, bukan sama. Manfaat optimal. Kadang tuh, bisa dilihat kalau misalnya review polis, kelihatan UP-nya dengan UP-C A dan, ini asuransi A dan asuransi B, UP-nya sama, tapi preminya lebih mahal C B. Kita pilih yang mana? Kita pilih premi yang lebih murah, kan, misalnya? Dengan benefit yang sama, UP yang sama, seperti itu sih. Jadi, itu ya jawabannya, ya. Iya. Kemudian ini. Inflasi medis itu besar setiap tahun. Asuransi pasti harus direview rutin agar tetap mencukupi. Ini sepertinya ada yang berkomentar. Iya. Seperti itu, Mbak. Betul. Terima kasih itu untuk menambahkan komen seperti itu. Yang tadi saya bilang, biaya dokter, biaya rumah sakit, itu inflasinya lebih tinggi dari inflasi yang ada di Indonesia. Sama seperti pendidikan. Pendidikan juga lebih tinggi. Mbak, ini asuransi pendidikan nggak boleh berhenti dong ya, di masa-masa begini ya? Jangan sih. Jangan diberhentikan. Iya. Bisa juga kombinasi unit link dan asuransi. Kan unit link ada asuransi jiwa. Terus ditambahin lagi dengan reinvestasi reksadana sendiri. Itu juga bisa. Yang penting disiplin. Disiplin dan fokus. Disiplin dan fokus, ya. Iya. Oke. Kemudian ada lagi yang bertanya ini, Bu Made, apakah di Alliance juga terdapat sistem asuransi plus tabungan? Seperti asuransi sebelah? Alliance adanya asuransi jiwa dan unit link. Asuransi jiwa dan unit link, ya? Iya, unit link. Tadi sebenarnya... Kenapa? Unit link itu kan keinvestasi. Oke. Jadi, tapi ini yang paling penting itu tadi adalah yang asuransi jiwa itu. Sebenarnya kita memang harus punya itu ya, asuransi jiwa. Apalagi kalau sebuah keluarga, kita punya anak, itu benar-benar proteksi banget itu buat anak-anak kita ya, Mbak? Iya, betul. Asuransi jiwa dan asuransi yang critical illness itu sekarang. Critical illness tadi ya? Kemudian ada lagi yang bertanya, ini, oh ini tadi bertanya berkaitan dengan yang Mbak Made sampaikan dengan asuransi Alliance. Untuk rumah sakit, apakah juga tidak ada masa tunggu? Untuk yang rumah sakit? Untuk rumah sakit? Untuk rumah sakit, ya. Apakah juga tidak ada masa tunggu? Itu tergantung produknya ya? Seperti nggak ya? Saya mohon maaf. Oke, kalau di Alliance sendiri, gimana? Kalau di Alliance sendiri, kemudahannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada... Kalau Alliance ada masa tunggunya untuk critical illness, saya ingat saya itu sekitar 90 hari. Untuk polisnya itu, kita itu terproteksi. Oke. Kalau untuk yang COVID, untuk sampai ini, tadi sudah dibilangin, kita jelaskan, sampai 31 Mei. Sampai 31 Mei? Iya, langsung terproteksi. Oke. Jadi itu jawabannya ya. Kemudian ini ada lagi, Mbak Made, untuk nasabah korporat, apakah mendapat tambahan santunan meninggal untuk karena terkena COVID-19? Kalau di polisnya, tadi kan kita tuh, COVID itu bukan merupakan penyakit yang dikecualikan untuk polis individu. Nah, untuk korporat itu biasanya, sekarang grup health itu ada produknya sendiri ya. Nanti bisa hubungin agen pemasarannya Alliance. Hubungin saja agen pemasarannya Alliance ya, untuk lebih detail ya. Lebih detail ya. Oke, untuk lebih detailnya. Oke, ini ada lagi. Oh, sekarang kan market lagi nggak bagus. Sebaiknya investasi saya dicairkan atau nggak ya? Investasinya apa? Kalau investasinya pasar uang, boleh-boleh aja. Tapi kalau investasinya fixed income, balance, atau saham, sayang. Karena kalau kita lihat, dari Januari sampai... Kemarin aja itu turun saham itu indeksnya turun sekitar 28 persen. Jadi kalau misalnya nih, kita jual, ya berarti kita realize loss. Kecuali, kecuali memang perlu dan tidak ada lagi investasi lain yang kita punya. Oke. Kalau misalnya ada deposito, ya depositonya dulu yang dicairkan. Kalau yang ini jangan. Kalau karena saya ya. Jangan panik, pikirkan baik-baik, kemudian tetap pada tujuan awal, pasti ada jalan deh. Itu aja. Betul. Kalau misalnya sedang tidak cukup meyakinkan kita sendiri, yang penting kita yakin aja bahwa pasti akan ada jalan. Iya. Jangan panik, nanti turun imun tubuh. Nah, turun imun tubuh, bahaya. Iya. Sekarang kita sedang sama-sama menghadapi COVID-19, jadi ya memang imun tubuh harus benar. Benar, finansial kita juga harus benar. Itu ya mbak ya. Jangan terlalu dipikirin stres gitu. Maksudnya investasi yang udah berjalan, yaudah nanti kan akan ada naik gitu. Kalau misalnya emang tujuannya jangka panjang, yaudah biarin aja kan stick dengan. Ini sebaiknya berapa yang saya alokasikan untuk pos investasi di produk asuransi jiwa unit link saya. Oh, kalau nanya saya sih, saya ada posnya sekitar 20% dari penghasilan saya sih. Tergantung dari ininya kita masing-masing. Kalau misalnya kita udah ada, mau nambah, ya boleh aja. Kalau misalnya dari alokasi income kita per bulan mencukupi, kenapa enggak? Karena itu kan sangat berguna ya untuk kita. 20% ya? Kalau saya pribadi, ya. Kalau mbak Mbak ada pribadi. Kalau secara umum? Secara umum ada yang bisa sampai 30. Ada yang bisa sampai 50. Mungkin udah nggak ada cicilan ya. Atau mungkin anak-anaknya udah pada gede-gede. Jadi memang ini adalah benar-benar sangat personal ya. Sangat pribadi kondisi kita. Mungkin buat satu orang bisa 20%. Mungkin orang lain sekitar 30, bahkan mungkin 40-50%. Iya, betul. Oke. Ini pertanyaan lagi. Ada lagi. Untuk manfaat rumah sakit, ada masa tunggu 30 hari. Tetapi untuk COVID-19 tidak ada masa tunggu. Oh, ini tadi menegatkan. Iya. Ini sepertinya menjawab tadi ya. Meyakinkan. Untuk manfaat rumah sakit, ada masa tunggu 30 hari. Tetapi untuk COVID-19 tidak ada masa tunggu. Iya. Ini penting banget ini buat kita di masa-masa pandemi seperti ini. Iya, karena dari manfaatnya itu dari alians cukup banyak ya dalam menghadapi COVID-19 ini untuk masabah dan untuk masyarakat umum sih. Iya. Nah, ini ada yang mencoba. Ini seru sekali kalau kita IG Live ini karena ada komunikasi juga antara audiens. Jadi ini ada yang menjawab. Tapi nanti saya minta sarannya dari Mbak Made juga. Iya. Sebaiknya jangan cairkan, paling bagus malah top up. Bener nggak nih Mbak? Iya, tadi yang saya bilang. Kalau waktu saya ngumpulin memang untuk anak saya penyidikan, untuk pensiun, saya tetap ada alokasinya untuk itu. Oke. Yang penting itu ya. Iya, betul. Yang penting ada alokasinya. Maksudnya ini perlukah top up? Top up itu kan sama dengan pembelian baru. Pembelian baru kan, menambahin investasinya. Kalau memang ada uang lebih, kenapa enggak? Karena itu adalah kayak kita, kalau dalam investasi namanya averaging down, cost averaging down. Nah, itu kita tetap-tetap kayak misalnya membayar cicilan. Membayar cicilannya at the end kan lunas kan? Iya. Kalau investasi ataupun top up, unit link itu namanya investasi juga. Cicil, bayar, terus at the end, akumulasi return-nya kan juga menjanjikan gitu. Karena kan market, kita ngikutin gerakan dari pasar itu sendiri. Justru kalau ada uang lebih berani, jangan banyak-banyak, cicil aja. Karena kan kita belum tahu sampai kapan ini kan kondisi seperti ini. Top up tiap bulan. Jadi, itu tergantung lagi dengan kondisi kita mau top up atau enggak. Yang tepat untuk kita beli unit link. Bagaimana nanti dengan hasil investasinya, Bu? Apalagi kondisi market sedang tidak baik. Nah, kalau beli unit link kan berarti related ke asuransinya juga kan. Justru itu adalah bundling produk yang selain cover untuk diri sendiri, ada proteksinya. Kita juga dapat nambah investasinya. Sebenarnya, kalau misalnya kapan-nya itu bisa anytime, anytime, bukan hari ini atau besok, ada kapan pun bisa untuk beli asuransi yang ada unit link-nya. Apalagi, ya itu tadi proteksi dengan investasinya. Kalau dilihat marketnya lagi turun, balik lagi kita fokus dengan tujuan, disiplin, dan ya, riding volatility. Oke, riding the wave ya, Bu? Iya, betul. Riding the wave. Bahasanya terlalu teknis. Maksudnya, itu sih istilah saya. Jadi, sebenarnya, memang marketnya sekarang sedang mungkin terlihat lesu ya, tetapi kembali lagi, kita fokus kita tuh maunya apa, tujuannya apa, kemudian juga disiplin itu tadi. Dan jangan lupa untuk membekali diri kita dengan berbagai macam informasi ya. Betul, informasi itu penting banget. Iya, itu sangat-sangat penting, karena kalau kita kurang informasi juga nanti kita jadi mungkin bisa aja kita salah ambil keputusan itu tadi. Betul, betul. Karena, ya, kalau misalnya kita beli kopi, kan kita lihat dulu kan, ini kopi A apa kopi B, enakan yang mana ya, gitu. Mutu yang mana enak ya, kayak seperti itulah, gitu. Jadi, kita cari info sebelum memutuskan sesuatu. Dan balik lagi, ya, konsultasilah dengan pasangan, biar nggak berantem-berantem. Iya. Ini kayaknya masih ada yang penasaran lagi nih. Apakah ada sistem nabung plus asuransi di Alliance? Sebenarnya... Ini pertanyaannya yang sama ya tadi ya? Kayaknya nih, penasaran-penasaran. Banyak yang penasaran nih dengan sistem menabung dan asuransi ini. Sebenarnya dengan asuran sejiwa dan unit link, itu bisa dikategorikan menabung tanda kuot ya. Bukan menabung kayak di bank, tapi ini investasi dengan kita dipaksa nyicil untuk beli unit link A, unit link B, and unit link C. Bukan tabungan namanya sih, kalau Alliance, bukan tabungan. Jadi, sekali lagi, detil lah untuk menggali informasi-informasi apa yang mau kita ambil. Betul, iya. Jangan nanti maksudnya gini, kita berharap menabung seperti menabung yang konvensional itu, tapi ternyata sebenarnya ini bukan. Begitu kan maksudnya? Bukan, iya. Tadi, tiba-tiba menghilang. Oke, ini ada yang membantu menjawabkan juga, asuransi adalah proteksi, bukan tabungan. Iya, betul. Sekarang mesti dibedakan tabungan dan investasi kan, tadi saya berusaha untuk menjelaskan, tabungan itu yang kita ke bank, yang hasilnya akan konstan, hasilnya akan konstan dengan bentuk adalah deposito dari rate tingkat bunga itu sendiri. Tapi kalau investasi, investasi itu turun naik, yang bisa hasilnya lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, biasanya asuransi, investasi itu, itu lebih tinggi dari inflasi di jangka panjang. Makanya, untuk jangka panjang itu disarankan investasi, bukan menabung. Investasi, bukan menabung, ya. Jadi, ini mesti dibedakan, ya. Ini ilmu-ilmu seperti ini yang kami yang awam-awam ini harus tahu banget, gitu loh. Karena masih banyak yang berpikir bahwa asuransi itu sama dengan, paling tidak mirip-mirip dengan menabung sebenarnya. Jadi, itu yang diharapkan. Padahal bukan, bukan. Beda, beda ininya, ya. Bukan. Oke. Kalau saya boleh pinjam istilah agen pemasarannya Alliance, mereka suka, saya suka dengar mereka diskusi. Kalau menabung, 1 miliard itu kita bisa 1 juta sampai berapa lama, sih? Sementara kalau misalnya proteksi, kita uang pertanggungan 1 miliard, kita dengan premi. Kalau kita nggak ada, kalau kita sakit, kita udah dapet uang pertanggungan itu sebesar 1 miliard. Itu sebenarnya. Oke. Proteksi, bukan tabungan, ya? Bukan tabungan. Bukan tabungan, iya. Ini bertanya soal investasi. Kalau mau investasi ke emas atau ke saham cocoknya? Mungkin untuk kondisi saat ini, ya? Iya. Emas dan saham itu, itu bagus untuk jangka panjang. Jadi, bisa dua-duanya, bisa emas itu sendiri, atau bisa saham. Tapi, balik lagi, kalau misalnya saham, itu kan kelihatan harganya, ya? Publicly traded. Kalau emas itu ada bit over, kadang-kadang harga beli dan harga jual itu lebar. Dan kita biasanya mesti ke toko emas, ya? Atau ke aneka tabung, ya? Provider emasnya, ya? Oke. Untuk saat ini, oke aja? Oke, tapi gak banyak banyak. Banyak karena? Karena kita gak tahu turun naiknya, kayak tadi mbak bilang, riding the wave. Riding the wave, kan? Oke. Jangan punya tabungan, terus langsung di-convert gitu, 100%. Saya tidak menyarankan. Oh, tidak menyarankan itu, ya? Iya. Sebaiknya bagaimana? Ada yang bilang, dipisah-pisah, di apa? Kalau istilahnya, kalau nyimpan telur, jangan di satu tempat, ada yang bilang gitu? Saya termasuk kategori itu. Oh, ya? Iya. Jadi, jangan dipusatkan di satu aja, karena diversifikasi itu penting. Oke. Itu ya? Iya. Ini ada lagi pertanyaan? Oh, ini mereka membantu menjelaskan. Ini banyak yang sudah paham dan sangat... Oh, hebat-hebat. Melek asuransi, kita memberikan informasi juga. Itu penting sekali ya, untuk kita memberikan informasi diri kita di masa-masa sekarang, untuk diri kita dan untuk keluarga juga, gitu ya. Iya, betul. Ini saya tidak mau fokus dulu untuk yang single-single, kita coba dulu ke yang untuk yang ibu-ibunya dulu ya. Ini ada yang komentar untuk yang single sih, sebenarnya. Ini banyak sekali loh, Mbak Madi, yang respons. Kenapa, Mbak? Yang single, kenapa yang single? Yang single? Oke, sebentar ya. Boleh yang single. Oke, boleh yang single ya. Asuransi yang cocok, yang masih single adalah asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Untuk proteksi diri dari risiko kecelakaan meninggal sakit yang tidak terduga. Seperti DBD misalnya. Kalau untuk yang single. Atau mungkin untuk yang keluarga yang belum memiliki anak. Memiliki anak, iya. Betul. Untuk keluarga yang belum memiliki anak, yang sedang rencana memiliki anak. Kemudian mungkin sedang hamil. Itu sebaiknya dari awal-awal sudah ada ya asuransi ya, Mbak, ya? Iya, dari awal. Untuk bunda yang sedang menanti kehadiran anak ini, jangan nunggu sampai anaknya lahir dulu. Sebaiknya ya? Iya, jangan. Mungkin ada yang bisa bantu saya. Kayaknya kalau misalnya sudah berapa bulan hamil itu tidak diterima asuransi ya, kalau nggak salah. 7 bulan apa? Atau 8 bulan ya. Saya lupa deh. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu. Jadi sebenarnya penting banget, Mbak, untuk yang punya asuransi. Karena kan kita nggak pernah tahu ya, apa yang akan kejadian. Ini contoh kasus banget COVID-19 ini. Asuransi itu penting. Iya. Jadi jangan nunggu dulu deh. Kalau bisa sekarang-sekarang, kita lakukan gitu kan maksudnya ya, Mbak? Betul, betul. Iya. Kan ada istilah temannya investasi dan temannya asuransi adalah pada saat kita muda. Oke. Jadi, jangan sampai terlambat. Iya. Apalagi ya? Ini ada pertanyaan lagi. Ini saking banyak kan jadi naik turun terus ini. Ini seru sekali. Saya udah gak bisa kebaca, Mbak. Iya. Pertanyaannya sudah nggak ada. Ini kayaknya komentar-komentar ya. Oke. Jadi, Pak, berkomentar, kemudian juga... Oh iya, ini ada yang bertanya nih. Yang dimaksud jangka panjang itu berapa lama? Ini mungkin berkaitan dengan investasi yang tadi, Mbak Bila. Jangka panjang, jangka pendek. Ini yang dimaksud dengan jangka panjang itu maksudnya berapa lama? Kalau saya pribadi, jangka panjang itu 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas? Iya. Kalau menengah itu 3 sampai 4, 3 sampai 5 lah. Menengah. Boleh digulang lagi, Mbak, tadi yang jangka panjang itu apa? Misalnya, Mbak? Jangka panjang itu 5 tahun ke atas. Iya. Apa, misalkan? Oh, itu... Yang bisa, bisa. Investasikan ke reksadana saham, unit link saham, emas. Nah, itu bisa. Property juga bisa, tapi property saya kurang menyarankan karena kurang liquid. Jadi, pas kita perlu uangnya, itu mesti ada tenggang waktu kira-kira 2-3 tahun lah biar kita nggak kena harga yang jatuh sekali kalau property. Itu, Mbak. Iya. Kalau yang saat ini sudah punya investasi property, kondisinya seperti apa? Bisa dikasih ini nggak, Mbak? Untuk saat-saat ini? Lebih sulit ya? Atau gimana? Kalau yang punya property sekarang, kalau misalnya nggak perlu-perlu banget ya jangan dijual lah. Soalnya ini sekarang lagi bayernya, istilahnya bayar market. Yang punya bargaining power tinggi itu adalah si pembeli. Jadi, penjual itu bisa-bisa ditawar abis-abisan lah sama pembeli. Karena udah situasi ekonomi lagi lesu. Ini property udah 3 tahun terakhir kan lumayan lesu ya. Tambah lagi kondisi seperti ini sih. Oke, jadi kembali lagi pada saran Mbak Mbak Ade tadi. Tenang, jangan panik, jangan udah tergiut. Iya, jangan udah tergiut. Tetap fokus. Fokus, tetap fokus. Ini memang saat ini adalah saat kita untuk banyak sekali belajar, untuk lebih ke dalam, untuk jangan panik, lebih fokus. Itu dalam segala macam bidang kegipas. Betul, dalam segala aspek ya, betul. Iya. Oke. Apa lagi ya? Ini coba. Kita cari lagi. Oh. Bu Mane, beli saham saat ini boleh nggak? Iya, ada yang nanya lagi. Boleh, nyicil. Boleh, nyicil. Saya termasuk penganut yang kalau mau beli jangan banyak-banyak. Oke. Kecuali memang, ya kecuali memang udah ada disiplinnya, memang itu target untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, nah boleh. Oke, boleh beli saham, tapi nyicil. Jangan banyak-banyak gitu ya. Iya. Sambil lihat-lihat situasi. Oke. 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 Sekarang orang bilang, jaman cash is the king. Iya. Bisa panjang ini masa pandemi. Ini gimana komentarnya, Mbak? Setuju? Itu setuju. Setuju sekali. Makanya, balik lagi, kalau misalnya deg-degannya lebih gede, jangan menambah deg-degan. Jangan beli yang turun naiknya tajam. Makanya, cash is king, itu dia. Iya. Iya, semua-semua misalnya dari alian sendiri, dari aset management yang kita diskusi, itu semua porsi cash-nya pada ditambahin semua. Oke. Ini beberapa juga komen, harus pegang cash. Harus punya cash. Gitu ya. Mereka langsung berkomentar, harus punya cash. Harus pegang cash. Iya. Makanya dana darurat itu penting, kan? Dana darurat itu penting, ya. Sementara dana darurat ini sangat menggiurkan untuk kita ambil, Bu. Iya, betul. Makanya kebalik lagi, Mbak. Apakah investasi saham juga disebutkan proteksi kemampuan? Maksudnya bagaimana ini, Mbak? Maksudnya. Oke. Kita coba cari yang lain dulu pertanyaannya, ya. Iya. Ini beberapa berkomentar, yang penting cash. Kita punya cash untuk saat ini, ya. Betul. Iya. Baik. Mbak, saya dengar nih, di Allianz akan ada tes COVID yang free, ya? Iya, dari tanggal 20 sampai tanggal 25 di Cilandak dan Kemayoran. Oke. Cilandak dan Kemayoran. Iya. Itu untuk publik. Untuk publik dari bentuk kepedulian Allianz untuk masyarakat umum. Oke. Jadi, untuk publik, tidak hanya orang yang punya asuransi Allianz atau apa, ya? Jadi, umum, ya? Umum. Untuk umum. Oke. Di mana bisa mendapatkan informasinya, Mbak? Di website-nya Allianz, www.allianz.co.id. Nanti di situ ada rapid test. Silahkan daftar. Oke. Jadi, dapatkan informasinya untuk bisa ikut rapid test free bersama Allianz di www.allianz.co.id. Cari informasinya di situ lengkap. Silahkan jika Anda mau ikut rapid test yang free bersama Allianz. Dan ini free untuk siapapun tidak perlu yang sudah pegang asuransi Allianz, ya? Iya, betul. Oke, baik. Kita bekerja sama dengan Halodoc, Mbak. Oh, bekerja sama dengan Halodoc. Dan sepertinya sudah banyak CSR juga yang dilakukan oleh Allianz, ya? Dalam rangka COVID-19 ini. Betul, ya. Oke. Kita memberikan APD, alat melindungi diri untuk ini. Dan juga memberikan vitamin kepada tenaga medis lewat jove.id. Oh, oke. 800 orang kurang lebih. Iya. Jadi, memang kepedulian kita, kerjasama kita, support kita memang sangat diperlukan sekali dalam menghadapi COVID-19 ini. Waktu kita sudah semakin habis, sudah menipis sekali. Kalau bisa saya simpulkan, sekarang yang penting adalah Anda harus punya perlindungan diri dalam hal finansial. Jangan panik. Kemudian juga lengkapi dengan informasi-informasi yang penting. Dan semoga Anda semua sehat selalu. Kami mau undur diri, saya Gracia Danarti, pemimpin redaksi dan komunitas Ayah Bunda dan Parenting Indonesia. Dan Ibu Nimade Daryanti, Chief Investment Officer Alliance Life Indonesia dan Ketua Yayasan Alliance Peduli. Kami mau undur diri dulu. Kapan-kapan kita ketemu lagi di sini. Terima kasih banyak, Mbak Made, untuk saran-sarannya, untuk sharing-nya. Sangat berguna sekali untuk kita semua. Terima kasih. Semoga banyak.